Daun buka suara setelah pengumuman putus dengan Hyuna. Pada tanggal 30 November Hyuna mengumumkan lewat Instagram bahwa ia dan Daun memutuskan untuk putus dan akan menjadi teman saja. Hyuna mengucapkan terima kasih atas dukungan para penggemar selama ini. Setelah itu, Daun juga merilis pernyataannya sendiri. Daun menyebut akan mengambil tindakan hukum atas informasi palsu yang sengaja disebarkan netizen. Dilansir sumpi, muncul gosip buruk mengenai Hyuna di kolom komentar Instagram Daun. Seseorang menuduh Hyuna menyembunyikan masa lalunya dari Daun dan diam-diam berhubungan dengan pria lain saat masih berpacaran dengan Daun. Komentar itu menambahkan Hyuna menyembunyikan anak saat ia berkencan dengan seseorang saat SMA. Hyuna juga secara tidak berdasar dituduh pernah melakukan aborsi. Melihat banyaknya komentar buruk, Daun mengeluarkan pernyataan, Halo, ini DAWN. Saya tidak akan berbicara panjang lebar. Saya akan mengambil tindakan hukum terhadap orang pengecut, kotor, dan menyedihkan yang menyebarkan informasi palsu. Bahkan jika kami putus, Hyuna masih sama berharganya bagiku, lebih tulus dan keren dari siapapun yang pernah kulihat, dan artis yang akan terus kucintai. Tolong jangan hidup seperti itu dan gunakan waktu berharga Anda di tempat yang baik. Hyuna dan Daun berpacaran sejak tahun 2016 dan mempublikasikan hubungan mereka pada tahun 2018. Perjalanan kisah Hyuna dan Daun Mengutip J14 berikut sejarah hubungan Hyuna dan Daun dari menjadi rekan satu agensi, pacaran, bertunangan hingga berujung pisah. Mei tahun 2016 Hyuna dan Daun mengungkapkan mereka berpacaran pada Mei tahun 2016 saat keduanya berada di bawah label musik Cube Entertainment. April tahun 2017 Hyuna dan Daun memulai debutnya dalam grup baru dengan anggota Pentagon Hui pada April tahun 2017 bernama Triple H mereka merilis single pertama mereka, 365 fresh, pada tanggal 30 April tahun 2017. Juli tahun 2018 Triple H merilis lagu kedua mereka, Retro Futuré, pada tanggal 18 Juli tahun 2018. Agustus tahun 2018 Foto Hyuna dengan Daun dirilis di media sosial pada tanggal 2 Agustus tahun 2018. Cube Entertainment awalnya membantah rumor bahwa mereka berkencan. Namun, Hyuna dan Daun mengadakan wawancara dengan Yonhap News hari itu juga. Keduanya mengakui hubungan mereka yang dimulai pada Mei tahun 2016, setelah mereka mengenal satu sama lain melalui promosi Triple H September tahun 2018. Menyusul reaksi keras dari berita tentang hubungan mereka, Cube Entertainment mengumumkan pada tanggal 13 September bahwa mereka akan mengakhiri kontrak kedua artis tersebut. Cube beralasan mereka tidak dapat mempertahankan kepercayaan dengan pasangan tersebut. Januari tahun 2019 Pada tanggal 27 Januari tahun 2019, Hyuna dan Daun menandatangani kontrak dengan Mission, sebuah perusahaan musik baru yang didirikan oleh Sai. Pasangan ini debut sebagai artis solo di perusahaan itu, merilis banyak lagu. September tahun 2021 Pada tanggal 9 September tahun 2021, Hyuna dan Daun berkolaborasi untuk merilis app duet mereka 1 plus 1 sama dengan 1. Mereka kemudian merilis video musik pingpong. Februari tahun 2022, Hyuna dan Daun mengumumkan pertunangan mereka pada tanggal 3 Februari tahun 2022 melalui Instagram. Daun menulis keterangan di foto cincin pertunangan mereka, Marimi Agustus tahun 2022 Pada tanggal 29 Agustus tahun 2022, PNation mengumumkan bahwa Hyuna dan Daun keluar dari perusahaan setelah memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak mereka. November tahun 2022 Pada tanggal 30 November tahun 2022, Hyuna mengumumkan bahwa ia dan Daun putus dan memutuskan menjadi teman saja.